Eh baru bangun Ini kita ada spare Tapi ternyata ukurannya 30 FM 30 Jadi kurang gede diameternya Namanya juga Ihtiar Namanya juga Ihtiar ya teman-teman ya Karena hidup itu tidak si indah FTV Teman-teman Selamat datang di video saya Hari ini kita akan roadtrip lagi pakai si Jebra Tetap ke arah sana Sumatera Karena kita bakal ke daerah Lampung Jadi kita bakal delivery si Estilo ini Dengan ditemani oleh si Jebra Jadi kata siapa mau bioturbo Modifikasi itu gak bisa dipakai harian Jangan harian roadtrip aja Alhamdulillah lancar Joi gak? Joi Jauh 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 dim Pertama kita SPC dulu ini di kilometer 125 Full tank 100 ribu Berapa? Full tank 100 ribu Eh full tank 100 ribu ya Udah Udah full tank 500 ribu Kira-kira itu bakal 2 juta gitu ya Tengknya masih gede apa Waktunya juga sih 500 ribu Udah modal Udah modal Kita bornya buat ditukain ke mama Kita bakal ke Lampung hari ini pakai si Estilo dan si Jebra Jadi kata siapa mau biomodifikasi turbo itu gak bisa dipakai harian Jangan harian Kita pakai roadtrip aja jauh Siap insya Allah Terus Terus Nih sini 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 Kita lihat isi Kita lihat bro Wow Banyak sekali Jadi kita Kita ajak memang bawa Jebra Karena bawa tukit Kenapa? Karena kan kita gak tau apa yang akan terjadi Tapi semoga aja tidak jadi hal aneh-aneh ya Sebenarnya kita lancar Ini perjalanan si Jebra Kedua kalinya ke Pulau Sumatera Kalau misalnya kalian belum pernah nontonnya sebelumnya Kalian bisa lihat videonya disini Karena sebelumnya kita Bahkan lebih jauh Kita ke Palembang Satu mobil Sekarang kita ke Lampung Dua mobil Nah ini bagian belakangnya Bagian tengahnya juga penuh loh Gak kosong Ini bagian tengahnya ada koper Ada ini barang bekas punya Estilo Ini ada meja Ini perlengkapan Adit dan Willy Belum ada head Ada gearbox Pokoknya ini semua barang-barang bekas si Estilo Gak lupa juga ada moge nya Adiba Karena aku bawa Adiba sama Asa Soalnya kita ajakin main ya Kasian Adiba belum pernah naik kapal ferry Aku juga baru naik kapal ferry tiga kali Hai kemana kita meng Hai Untuk Cebra dipilotin sama Adit Dan co-pilotnya adalah Wilian Shah Mana ya itu Nah ini si Riwo Riwo bisa di ajalah Pokoknya gimmick dulu aja ya Anjay Oke yuk kita lanjut lagi Kita sekarang km 125 Kita mengarah ke Merak dulu Oke Adiba let's go siap Iya Oke Bismillahirrohim By the way ini first trip Road trip nya Adiba Iya Will Tadi kita isi bensin pertama berapa sih ini? Pertama itu 645 ribu Pertama itu kaya Oktan 98 Kalo si Jebra berapa? Jebra tadi 375 ribu 375 ribu Karena masih ada 92 apa ya? Iya 92 Jebra pakai Oktan 92 Ini pakai Oktan 98 Jadi ini kurang lebih mobil 200 kian horsepower Jadi biar? Iya cenas Iya tuh Nah sekarang kita udah sampai Gilbantau pertama Itu ke Bantau Kali Gurim Kali Gurim pertama 2 Kita bakal ngetep Ini ke tau yang pertama nih Oke Bayar pertama 68.500 Simpen Dibuatukerin ke mama Nah sekarang kita sudah mulai memasuki Cikampeg Yang dimana aku sangat-sangat tidak menyukai toh Cikampeg itu Karena orang-orang Tentang mengapa yang nyetirnya pada rusuh Kayaknya rusuh, rusuh banget Sekarang yang nyantai, nyantai banget ngelangin Jadi ya harus bersabar aja Semoga gak macet ya teman-teman Nanti juga ada pilihan mau lewat lingkar luar Atau Jakarta Autoring Road Atau Innering Road Itu kita lihat macetnya yang mana Sarih yang gak macet tentunya Ya kalau macet Kalau masin juga di jalan Benda-benda sekarang kondisinya masih belum pakai AC Karena udaranya masih bagus Aku kurang suka Jalanan pakai AC Atau ya Ya di mobil pakai AC itu Rasanya gak kayak lagi jalan-jalan Jadi sengaja apa yang dibuka Tapi Cewacanya masih dingin, masih enak Nanti mungkin kalau sudah mulai memasuki Jakarta kota Baru kita pakai AC ya Karena udaranya sudah punya polusi banget Kalau Jakarta Tol Cikampeg Cek Gantung Kan Justru kiri kanan Mau di kanan Takut berdiri Mau di kiri Apanya terkelar Belum sampai Jakarta aja Disini udah panas banget cuacanya Kita pakai AC aja ya teman-teman Apa wheel masuk Wheel masuk ya, aman wheel Aman, aman Ya kita cruising aja Ya santai 80 km per jam 100 km per jam Ya bra Aman kan Jinak kan Gak aneh-aneh Enggak Gak aneh-aneh Cuman ini Jalannya aja yang butuh Tadi sel Iya Jalannya jalan itu segala perangan Pasti itu barang-barang di belakang ya Iya Tapi aman dah Gak 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 jatau-jatau dah Aman Alhamdulillah Ya kita cruising aja jalan santai ya Gak usah gata-gata Gak usah ya Iya Itu Yang di silo kayaknya Gatalkan hijau lah Hei Alhamdulillah Kalau yang SD rumah Akinya udah dikasih obat jamur Jadi gak gata lagi Nah Biasanya kalau yang bawa-bawa mobil kayak ini Baru suka gata Akinya Awal 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 Untuk Jebra bukan Matic Kalau Matic Masa awal awal Hudi kan Kasihan By the way Tapi itu gak bisa nyetin mobil manual Tapi so-so-an Aneh coba Aduh Besok ganti mah Gearboxnya pake Matic yang Jebra lah Ya nanti aku ganti Gearboxnya pake Maticnya Kamu beliin Kalau gak pake Dockbox aja Jadi maju-mundur Maju-mundur doang gitu Anjay Jika super apa-apa tuh ya Ya biar Ready to race gitu Ya udah Ya hemat batre Santai aja Cruising aja Ya oke oke Kenapa nanti Emang Soalnya pasangan nih Kosong Jadi Roda orang Panyang tuh Soalnya kembang gini Siap Oke kita di kanan aja ya Pake AC Enggak emang Kalau lagi kayak gini Ya di daerah AC Kampai gini banyak pabrik Emang baunya tuh Agak aneh gitu Tapi bener Enggak Enggak Kalau enggak paling si Diba Coba cek si Diba Lim Masa 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 Oke kita sudah sampai AC ya bray Wuh Eh baru bangun Hahaha Eh Usless Usless Nah istirahat dulu dari area kilometer 6 Karena pengen ke toilet Bangun bangun langsung makan coba Makan emang Mau heran Mengambil meng Gue jadi pengen Bangun tidur lapar ya Inimal makan Kalau touring itu harus proper Bukan cuma propertinya yang proper Perut juga harus proper Masa makan sambil jongkok Ya gapapa Nih kalo pake SD lo kayak gini nih Enaknya hatchbacknya Bisa dibuka Jadiin meja Buat nyimpen minuman-minuman Karena diem di alfa expressnya sana Lagi penuh bisa jadiin meja Sepeda Ya udah Coba main pedanya disana tapi ya Iya Oke tidak ke tengah-tengah ya Banyak mobil oke Oke Saya menunggu yang lain makan Kita cek dulu engine nya ya Cek ada leaking atau tidak Kesual cek saja dulu Alhamdulillah Nggak ada leaking Ini tapi Air di overflow memang penuh Alhamdulillah tidak ada leaking Alhamdulillah tidak ada leaking Alhamdulillah ya Pake constant Cruising 2500-3000 Dengan radiator sekecil ini Semoga radiatornya kuat Kermodynamic nya ya Sekian kita cek juga sih jodra Wuhh kabinnya lihat Kayak kabin-kabin mobil antar kota-antar provinsi Kita buka Cek engine bay nya nih Ini engine base zebra Karena di bawah Nggak kelihatan Nggak emangnya zebra ya Semoga kelihatan Piping intercoolernya aja ke depan Kalau lihat dari kolong Alhamdulillah tidak ada yang bocor Ini ada air di bawah Tapi bukan dari zebra Memang sudah ada Dari sananya begini Sisa-sisa tadi malam Kayaknya disini hujan besar Turbonya aman Pipingnya aman Tidak ada oli-oli bocor dari turbo Di radiator pun tidak ada air-air bocor Aman insya Allah Oke Oke Mobil sambil denger-dengerin dulu engine Kita makan yang dulu Alias brunch Karena belum jam makan siang Lihat Lihat Sampahnya dimana aja Lihat Wil Tutong sampah Wil Ambil 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 Cucel Sebenarnya betul Mem bodo amat Oke Kita lanjut lagi perjalanan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman kita lanjut perjalanan Seperti biasa cruising santai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini stasiun kereta di Pak Kita di Jakarta Cawan 1 Kayaknya macet panjang nih Pemain panjang yang jualan kayak gini Jadi ya coba Cek juga amat dah Panjangnya segimana nih? Gak panjang amat sih cuma entah mengapa Cuman udah ada konsumsi Pada baik ya orang-orang sini Orang-orang sini pada baik ya Kita kanan teman-teman Ini kalo kalian lihat Saat kita kacanya dibuka karena sesuatu yang terjadi Nanti aku bakal ceritanya setelah sampai pelabuhan ya Sudah keluar Kerbang Toci Kupa Kerbang Toci Kupa Kacanya 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 Jalan kemarin Kacanya naik guys Enggak Kita cek Alhamdulillah kita ini rumah samimrak nih Ada yang bocor lagi nih dari mana nih Di situ lagi Lem lagi ya Ya di situ lagi Tapi gak parah sih Tidak Kalo mesin mati Ada yang mana nyala Belat water pump butus Nah ada water pump Gak ada belatnya Ada belatnya di belakangnya Oh belatnya ada Belatnya ada ya Cuma lepas Oh gicol ya Gicol Ya apa sih soalnya alternator Votasnya terlalu 11 Ya kalonya Votasnya naik Sebelas Memang dari sana juga 11 waktu lepas Tapi gak Itu pake AC sebelas tuh Iya Ini mah gak pake AC sebelas kan Oh Oke teman-teman Belat alternator si zebra Lepas Alternator dan water pump Jadi temperatur agak naik Kita nunggu dingin dulu Nah ini kalian bisa lihat Poli alternator dan Poli water pumpnya agak segi-segi Oh Karena ini sebenernya Mungkin kayaknya Si belt alternatornya Bukan beruntukannya Dan alternatornya pun custom Dengan dudukannya yang Dayak resink tim Kayaknya ini bakal jadi PR kita nih Nanti sampe Bandung Kita benerin tuh Alternatornya biar gak Dayak resink tim kayak gitu Tapi software sekarang aman Sudah oke Ready to go lagi Temperatur juga oke Fira yuk sedikit lagi Sampai Gimana aman Dia nabrak kesini nih Makanya jadi bau Kok karet kebakar Ini lah kelebihan Meat engine ya teman-teman Jadi kalian bisa sambil ngediagnosa Sambil nyetir Merak Merak Alhamdulillah Kita sudah exit to Merak Sebentar lagi kita masuk ke Pelabuhan Merak Ya cuacanya emang agak panas ya Ada kapal Wow Ada ayu biu Oh iya Laut biru Alhamdulillah pas kita dateng Langsung bisa naik kapal ferinya Jadi walaupun tadi kita beli tiketnya 7.15 Tapi kita naik kapal feri yang jam 16 Yang jam 4 Alhamdulillah kita sudah naik kapal feri yang jam 4 sore Karena tadi kita di jalan banyak kendala Tapi alhamdulillah masih dibodakan Sebenernya kendalanya si Jebra Alternatornya alias pulih alternator itu sering lepas Jadi voltage drop dan temperatur naik Karena water pump dengan alternator itu satu belt Tapi masih bisa kita solving Alhamdulillah semoga bertahan sampai Lampung Kita cari part di sana Dan bisa balik lagi ke Bandung Tapi sekarang kita sudah di kapal feri dari Merak ke Bakau Huni Yang jam 4 sore Mepet banget ke sore hari Dan alhamdulillah dapatnya itu memang Router-router terakhir Jadi parkirnya agak di ujung Ya parkirnya di sini Di ujung banget Sebenernya bukan di ujung sih Ini di depan Nih ini moncong perahunya Udah nutup Kita sudah mau jalan Jadi nih kita parkir di depan Di Jebra di sana Terus Jebra ke halangan satu mobil Oh tapi Saya tadi Saya tak Nggak tahu Saya tak Baru dah Anggota Padahal ini Estilo udah satu kendala nih Dia sennya tiba-tiba mati Setelah kita buka Ini si seikring hajatnya Alias si seikring sennya Kayaknya udah kuat jadi meleleh Maka kita ganti dulu Kita bongkar stok ya Kita bongkar stok Bawa Untung alhamdulillah Kita bawa Apa 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 Kita bawa seikring Kita pakein yang 15 ampere Berbagai macam seikring ada di sini Yang 15 ampere Cukup lah ya Tang monyong Tang monyong Karena si seikringnya lah ya Nah kita ganti dulu ya Nah ini Kalau kalian pake seikring yang jelek Kayak gini nasibnya nih Malah si seikringnya yang meleleh Bismillahirrahmanirrahim Nih teman-teman Ternyata Clasernya yang masalah Meleleh bro Kayak hati Tapi Kok break di mobil Sambil di kapal ferry ini Keringat dingin Mual-mual Oke sekarang Sudah tidak penasaran lagi Apanya yang bermasalah Apa yang bikin Di lampu send Dan hazardnya gak nyala Tadi aku cek Di relay sebelah sana Ternyata udah diganti Relainnya Masih mati Jadi Udah ini mah Vick Clasernya Sekarang kita pasangin lagi semuanya Clasernya masih simpen Kita ke atas Mual-mual Si full box berjalan yang besar ini Nih Anginnya kecil banget Wuhuuu Di relay ini emang mantap sekali ya Proper Kau kata daeng mah Eh gimana Ada cukup proper belum Nge-bikin sendiri Nge-build sendiri Nge-bearing sendiri Nge-bearing sendiri Pokoknya semuanya sendiri Ini anginnya gede banget Betul Wuhuuu 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 Iba naik apa Iba naik apa Ada wawut Ada wawut Ada wawut ya 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 Ismen 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 Itu pulau jawa Kita lagi mengarah ke Bali Matamu Ke Pins Pins Pake P Pins Udah di tag ini Udah Jadi kita sekarang Lagi di kapal Lagi di kapal nih ya Enggak jelas Ininya ngeliat disini Itu bawaan muka Mukanya emang gak jelas Ada wawut ya Jadi kita lagi di kapal ini ya Sama MF Glow Sama MF Glow Sama Adiba Sama Adiba Hei dulu Supir tembak lelah Ya jadi Jalan Jebra gimana? Tadi di Jalan Jebra ada Alhamdulillah banyak Sedikit kenal lah ya Banyak kenal lah Tapi gak jadi masalah Itu kan baklum Karena mau tuba ya Bukan Namanya juga hidup Yang sudah itu Ferguson Oh iya Kalau mau hidup Gak bakal ada masalah Yang indah itu cuma cerita di FTV Iya Sama kata orang Cenah Biar proper Berlian Syah Hei Caya lo Si useless Useless si tidak berguna Soalnya kesini niatnya pengen piknik gitu Bukan pengen ngapa-ngapain Niatnya pengen piknik Jadi ya maklum aja sih Kalau sedikit gak berguna Kan dewe Kamu Oh iya dewe Daekwe 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 Tuh Ini perjalanan Berapa lama ya Kurang lebih pas 5 jam kurang lebih Jadi Alhamdulillah Cuacanya Full Cerah Matahari Berawan Tapi alhamdulillah lagi Esiro bermasalah di jalur asainya Jadi peresannya itu Karena kan kita pindahin kondesor ke belakang tuh Dan peresannya di bagian belakang Yang di rada belakang itu Menyerah Ketika kita lagi di dalam kota Lagi macamnya citan Kemungkinan karena temperatur terlalu tinggi Atau memang peresannya kurang bagus Jadi lepas si peresannya Dan si Jebra Ada masalahnya di bagian belt alternator Belt alternatornya Longgar Dimana belt alternator itu nyambung ke water pump Jadi temperatur naik Quattage drop Nah pokoknya mah Jebra itu Membongkar belt alternator 3 kali Pertama satu lagi Water inletnya Dari radiator ke engine Itu retak Jadi pokoknya kita di Bandar Lampung Ngomuin spare partnya Biar kita bisa Nyampe lagi ke Bandung dengan selamat Oke Amin Semua kendala aman kan Terkendali Alhamdulillah Walaupun agak sedikit heknik Bongkar di pinggir jalan Tomerak Tuh sesuatu banget Pantan hampir Hampir kesabar ya Kalian tau yang di Spongebob Nah Kayak gitu Jadi harus bisa Keren nih Kepala belum makan siang Jadi nanti kita mau makan siang Jangan di rest area nya Karena yang udah-udah Agak sedikit aneh Jadi kita sampai Bandar Lampung Kita cari untuk makan siang Yang kesiangan Baru kita langsung ke hotel Kenapa Wil mahal? Ya kalo disini Teh pucuk aja 15 ribu Oh gitu? Sebenernya gak mahal Wil Iya Guenya aja yang miskin Iya kita nya aja yang miskin coy Hahaha Tapi by the way 15 ribu warntunya sok Kalau dimana gak ada warung Iya Seenggaknya gitu Seenggaknya Tolonglah gitu Ya gak apa-apa Kan dia juga bayar sewa disini Kan mahal Jadi gak apa-apa Buat kamu menang Mending seperti kami ini Seperti kamu Iya Ada apa? Pulau 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 Dan aku mau punya Facebook Orang orang Punyalah Eh fotoratu Karena aku mau gak punya yang gaul daul Mainnya Facebook Bahasa Indonesia nya Iya foto profile Pepp Heey Daya Heey Heey Bener Liat Pulau Sumatra nya sudah terlihat Ini Termina Bakauheni Dip kita sudah sampai Sumatra Hoedai Adi bak Kita sudah sampai Sumatra Hoedai Turun Hoedai Sampai Udah sampai teman-teman, ini Pulau Sumatera Tuh, Sumatera Buat profil Facebook, Cina Dibadik di Pulau Sumatera Jebra kayaknya mobil yang paling tua di sini deh, mau tangguh ya Gak markirnya kayak Willy gak? Mang, kurang kak kiri, iya huluna, aduh Markirnya kayak Willy gak? Emang Willy miring kalo markirin Jangan markirin, nyetir aja gak bisa Bisa, kapal juga, asal Meti Ayo teman-teman, start your engine Yuk, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sudah sampai Pulau Sumatera Agak segitu sorean memang Tapi Alhamdulillah, yang penting kita sampai tujuan ya Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai Pulau Sumatera lagi Setelah beberapa kali ada trouble Tapi Alhamdulillah bisa dipanggil Terus, kanan, 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 kanan Ya, yang depan sih Jebra Jadi, sekarang kita masukin tol lintas Sumatera Semoga sampai ke Bandar Lampungnya Matahari masih terbit, tapi kemungkinan sih Mataharinya sudah terpenam Karena kita jalan santai panas sekitar 80km per jam Karena tujuannya bukan kebutan-kebutan Yaitu kita safe trip sampai ke tujuan dengan aman Dan Alhamdulillah sudah sampai Sumatera Kita tinggal segit lagi sampai ke Lampung Nah, ini kalau di Lampung banyak kendaraan-kendaraan aneh Jego kecil Lintas Timur Talanda, kita belok kiri, Bandar Lampung Kita sudah memasuki ke depan tol Bakau Henny Selatan Ini kedepannya bakal menjadi tol yang seru Karena lurus Terus, dulu teman-teman Sebenernya, matahari sudah mulai tenggelam Karena ini jam sudah menunjukkan jam sekitar jam setengah 6 Jadi pasti sampai ke Lampung malam Jujuan atau jam setengah 8 mungkin Jadi sampai Lampung langsung kita makan malam Perjalanan seru banget kali ini Karena si Jebra dipilotinnya sama yang gak dia kenal Jadi dia agak sedikit banyak protesnya Jadi tantangannya sedikit lebih banyak Semoga bisa sampai ke Lampung Kita cari part penggantinya Sudah karena simpel sih Serpentine belt alternator Udah, itu aja Sama ini, waterlighter inlet, itu retak Karena tadi kita paksain si alternatornya Supaya lebih rapat si pulinya Tapi ternyata malah nabrak ke waterlightnya Jadi dua item itu aja So far CSC Low, Alhamdulillah aman Bensin pun tadi ini Isi full di krompetnya 125 Sekarang Parut 3.4 Masih ada di set 3.4 Jadi cuma ngurangi 1.4 Iriin sekali Pohon bakarnya Hanya tadi trouble-nya di bagian AC-nya aja Di belakang Ada peresan AC yang lepas Gimana? Berapa kontasnya, Wil? Temperaturnya aman, tapi ini 11.5 11 yang kurangan, hei Asli tadi asalnya kan 12.0 12.5 Sekarang jadi 11.5 Ngurangan 1 Ya itu pulinya VBR-nya sudah mulai habis Harus digeser lagi Tapi udah mentok Mau coba kita geser lagi teman-teman Tapi ini kan tadi Ya terserah sih A Aldi Mau cobain digeser lagi Coba kita geser lagi ya Nunggu rest area ya Rest area kita geser lagi ya Nah Aldi rest area aja sih Jangan di pinggir jalan kayak gini sih Oke oke Kita rest area Jadi agak digelayangkan Oke oke siap Teman-teman ini Angin sudah mulai gelap Jebra kamu lagi Kita mau ngecek dulu pulih atur-aturnya Kita maksimalkan yang ada Karena kita gak bawa spare Jadi kita coba maksimalkan dulu pulihnya yang ada ya Semoga bisa solve Dan bisa lanjut ke Bandar Lampung Dengan spare part seadanya Teman-teman Lihat beltnya Habis teman-teman Ya Allah Berapa kali lagi kita ke Bandar Lampung nih Pokoknya ada sekitar 10 kg lagi Ada sih tapi yang pendek Yang raya salah beli tuh ya Ini kita lagi ikhtiar Atur-atur si Jebra Kencengin? Belum-belum-belum Kita harus diangkat lagi dorong kesana Angkat dorong Buka lagi berarti Buka lagi Hal ini dikarenakan Atur-atur Jebra yang Dayak Racing Team Breakertnya ngaco Udah-udah-udah Cukup cukup Kalau si counter pake 17 belakangnya Kalem 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 Enggak Ya perkara belt bisa menghambat perjalanan ini Terasa sangat menyedihkan Tapi gak apa Pengalaman Karena semuanya berasal dari pengalaman Pengalaman itu mahal Pengalaman itu mahal Ya pengalaman itu mahal Sekarang udah mau jam 6 Masih di race area pertama Exit dari Bakahuni Sekarang kita nyampe Bandar Lampung Bismillah sampai ke Bandar Lampung ya Jebra ya Nanti kita ganti beltnya yang baru Oke? Cegang lagi Cukup lagi Cukup lagi Aman Coba Bismillah Bismillah ya Sampai kotanya Pake lampu senja aja Bismillah yuk Bismillah Bismillah Yuk Tadi yang kita cobain metode yang tadi Ternyata gagal Tidak berhasil Soalnya biarnya sudah putus sekali Sudah kayak hubungan kamu sama dia Ini kita ada spare Tapi ternyata ukurannya 30mm FM 30mm Jadi kurang gede diameternya Nah ini yang AC Yang AC nya ini 35mm Jadi yang ini gede 3 poin Yang ini kecil 2 poin Oke? Jadi gak bisa dipake Nah tadi nemu di betruk-betruk di dus Ini ada nih Ini 3x1 Bedanya hanya 1 dari yang sekarang harus Jadi yang kita perlukan Tapi Ini lebar banget Jadi kita hanya perlu setengahnya atau 3x4 Jadi sekarang saya milih Urgent Lagi di ikhtiarkan Ya Namanya juga ikhtiar Namanya juga ikhtiar ya teman-teman ya Karena Hidup itu tidak seindah FTV teman-teman Ya Jadi pasti ada suka dukanya kalau road tripnya gini Entah mengapa Jebra yang setiap harinya itu kalau di Bandung Gak ada masalah Gak ada masalah Sekarang ya Bagian ke Lampung jauh Bawah partnya itu Salah 2 ukuran Tapi ya Bismillah ya Pengalaman itu seru Jadi nikmatin aja prosesnya Pengalaman seru dan mahal Bener Kita udah makan malam ini Dia makan malam lewat Tapi bingung Mau makan malam apa Ya begitu memang kalau di rest area sini Jadi agak gimana gitu Tapi gak apa-apa Alhamdulillah kita masih bisa berhenti di rest area Bayang kalau misalnya kita berhenti di pinggir tol Semangat teman-teman Aku sambil mencari inspirasi Tapi hati-hati ya Kalau sana suka banyak drug Oke Oke Kita ambil yang gedenya aja ya Kita ambil yang gedenya Jadi ini udah kagok Abisnya aja terus ambil yang gedenya aja Kirimin sama Om tadi Ini Tilt 2 biji A32 Turannya bener ya Turannya 32 ini ya Ya Dan Radiator Inlet Nah yang menempel di zebra patah Motor inlet Bener Sesuai Sesuai banget ini Yang besinya lagi Iya Unboxing aja ya Langsung Hai Nice Hai Mantut Mantut Gini ya Bener 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 Ini partnya diantir sama Om tadi Ini orang Lampung Terima kasih udah mengantri malam-malam ke klimata 20 Teman-teman Dan kalau gak ada kalian Aku kayaknya masih ngendep disini Sampai besok kayaknya ya Iya Besok kayaknya Besok yang nemu toko buka baru bisa Waduh ini Emang lampu tutup toko jam berapa tutupnya Kebetulan ini Ada satu toko yang masih buka sampai malam Dan orangnya tinggal dulu disitu Oh disitu Jadi bisa ya Mantap Terima kasih Om tadi Mantap 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 Kita coba pasang dulu ya Ayo teman-teman Kita pasang teman-teman Ini water inletnya yang baru materna besi Kalau yang lama Dia plastik Nih sudah kita cus Tom Oke kita tempein yang baru Termonya Jangan lupa Tempein lagi ya teman-teman Dan Alhamdulillah Tadi pagi-pagi Dikirim sama Aba Permatex Kepake juga Kepake lagi Maksudnya Mau googling Kita pasang alternatornya Bismillahirrahmanirrahim Kita pasang teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Termasuk water inlet Hadiatornya juga baru Nih Nih Dikirim Per partnya perkara fan belt Ukuran A32 Dan water inlet radiatornya Ini yang originalnya Masih perlahan plastik Disini akan tetap Kita coba tadi Ripet pakai permatex Tapi nggak kejar Sekarang udah ada yang mirip Orang mampu Baik sekali Pakainya yang besi Dan belakang hatarnya juga Dikirimin dua biji Terima kasih Mas Dady ya Adi Mbak Lagi liat mobil apa? Nosaubil S-O-O Alhamdulillah Kita sudah sampai Lampung Iya Ini udah hari ke-2 Karena kemarin kita Sudah ngerjain beberapa mobil Sudah-sudah pakai D-series juga Tapi hanya permasalahan simple Yaitu hanya perkara adalah AC Jadi AC nya itu tidak masuk Liat issue Ini kita lagi mau unloading Dikanakan barang-barang bekas Seperti ini Mau kita transfer Alias kita turunin Tuh ada Om Cis nya tuh Udah datang Barangnya lumayan banyak Karena emang banyak Banyak banget Yang diganti Nih ada head namanya Ini ada gearbox namanya Hai Selamat Hai Om Cis Mana Om Cis? Om Ipin itu Oh Om Ipin Ini Om siapa? Om Cis Tuker berarti kemarin Iya Om Cis ini barangnya Lumayan Kayak Om Ini masih ada car clap Yang originalnya Enggak car clapnya Masih bagus car clapnya Nih car clap yang originalnya Ini baut ARP Buat D-16 Conflitec Sudah dipakai Sepatuh membuat D-series NA Yang pisang-pisang jenung Ini kompensi 13-14 Ini Ini pistonnya masih bagus Tapi stongnya satu ada yang bengkok Iya Nah Nah Ini stongnya nomor 4 nih yang bengkok Nomor 1 sama nomor 4 yang bengkok Ini bekasnya Ini head yang PM3 Masih bagus Ini pulley timing belt PM3 Ini kabel originalnya Ini kabel originalnya Ini fleksibel Ini yang detak-betak kecil-kecil Ini head Masih gearbox Ini coal bawah gak bisa dipasang Gider Gider nih Buat tempelin di sini Ini bawat-bawatnya Ini water pumpnya Buat sadangan mah oke Di dalam juga ada rotor Om Ini rotor yang originalnya Sama itu di bawah ada disc brake Ada clippernya Kiri kanan Rotor disini Ini standarnya Ini ada coil Coil personal lakan Block bawah doang Amat earbox Earbox yang mana kita cuma pakai Synchromes yang nomor 3 Dioplos Dioplos Nah ini juga Om Jis Sini sama aku ditulisin nih Om Synchromes 1 0,9 Yang 2 nya 0,7 Yang 3 nya sudah 0 Yang 4 nya 0,5 Yang 0 Yang ini nya udah pada kosong Udah pada habis semua Jadi emang ini udah bisa dipakai Synchromes nya Ini enggak yang mana dikirim Iya ini bawa mobil Oh bawa mobil Dia harusnya beli bekas Tapi tetep begitu Iya Tapi alhamdulillah bawa mobil nomor 3 Nomor 3 sama nomor 5 Aku pakai rasanya Jadi kosong Coy Lihat Akhirnya Kosong Kayaknya gak tau tuh Kata Om Mantu ini extend lagi 1 hari Itu malem Tapi beres-beres aja dulu Angkat-angkat nih teman-teman Lihat diri dulu Oh ya ini dulu turunin Ya dulu Alhamdulillah kita sudah sampai Lampung Setelah perjalanan kemarin Kesini tuh sekitar 20 jam Karena kita banyak banget berhentinya Jadi kalau dari pelabuhan Bakau ini itu Kita berhenti di rest area pertama Yaitu kilometer 20 Sekitar dari sebelum maghrib Sampai sekitar jam setengah sebelasan Dikanakan kita nunggu part Yang bermasalah di bagian belt alternatornya Alhamdulillahnya ada Adadi sama Akevin Yang mau untuk cari dan delivery partnya Sampai kilometer 20 Lumayan loh sebenernya jauh dari bandar Rampung Ke rest area yang pertama itu Tapi alhamdulillah Ada orang baik yang mau nganterin Dan akhirnya kita sudah sampai di hotel Dari daerah Tuk Betung Sekarang lagi proses unloading Transfer barang estilo yang lama Karena Jebra itu penuh barang sama barang estilo yang lama Nih headnya nih Jadi belakang ini equipment kita Semua equipment spare part dan lain-lain Nah yang di depan sini Sebelumnya kalian bisa lihat kan Penuh banget sama barang-barang Sekarang sudah kosong Karena sudah dipindahin ke mobil Ayo teman-teman Semangat Semangat Wah Ada duduk di mana nanti Di atas gerbok aja Di atas gerbok aja Di atas gerbok aja Hahaha Nah duduk di atas gerbok aja Hahaha Oke diem Oke om Cis Terima kasih ya om ya Kalau Anton ngajak aku aku ikut lagi Iya Makasih banyak ya Terima kasih om Cis ya Senang kenalan Sama-sama kami juga om Hahaha Nah barang-barang lihat setelah kemarin kita Tempur Tempur di rest area Penuh banget Ayo mari Kita tempur di rest area Barang-barang beranakan Kita lagi mau Clean up lagi Kita mau susun lagi Barang-barangnya Equipment-nya Gear-nya Supaya nanti kalau memang perlu Gak kerepotan Untuk nyari tools Jadi segitu aja Untuk perjalanan Alias road trip si Jebra Turbo Dengan Estirode 16 SOHC Turbo Jadi ini dua kedua mobil ini Para pejuang SOHC ya Tapi kalian bisa lihat sendiri Walaupun engine-nya sudah modifikasi Sudah lumayan modifikasi Alhamdulillah Masih bisa dipakai road trip Dengan jarak yang lumayan jauh Jadi kita akan lanjut Untuk urusan di Bandar Lampung Semoga lancar Kalau memang waktunya keburu Kita bakal jalan-jalan pakai si Jebra Di Bandar Lampung ya Kemana kayaknya Tapi aku juga masih belum tau kemana Ya Makan yang banyak Makan yang banyak Makan berdua-berdua itu Gak boleh, kenapa? Aku jadi jodoh Untuk di-update follow Instagram Buji BD Kalau kalian punya pertanyaan Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Karena aku bakal responde lebih cepat Jangan lupa juga follow Adit, Willy, Sasa Dan terima kasih juga Buat Adadi, Akevin, Om Antoni, Om Encis, Om Ipin Semua pihak yang sudah welcome banget Sama kita di Bandar Lampung Dan sambil menunggu kita Ngerjain urusan di Bandar Lampung Terus kita mau jalan-jalan Kalian bisa nonton video kita yang lain disini nih Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb